Intro Tahi Bonar Simatupang Saat kecil dipanggil Bonar Lahir di Sidi Kalang, Sumatera Utara Pada 28 Januari 1920 Bonar merupakan anak kedua Dari delapan bersaudara Oleh pasangan Sutan Mangaraja Soanduan Simatupang Dan Mina Borusi Butar Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendukung kami membuat konten-konten kreatif lainnya Pada tahun 1934 Bonar lulus dari HIS Pemantang Siantar Ia melanjutkan pendidikan ke Mulo Dr. Nomen Sen Ditaruntung pada 1937 Lalu ke AMS di Salemba, Batavia Bonar merupakan siswa yang cerdas dan kritis Serta fasi berbahasa Belanda Suatu hari Dalam pelajaran sejarah Bonar mendebat gurunya Menir Hances Hingga diusir Penduduk Gindia Belanda Tidak mungkin bersatu mencapai kemerdekaan Perbedaan antar suku mereka terlalu besar Tidak mungkin mereka mengalahkan tentara Belanda Lihat saja fisik mereka Tentara yang baik itu Tidak ada yang semedek itu Itu tidak benar Kelak akan kami buktikan Jangan meremehkan kemampuan bangsa kami Di tahun itu Bonar yang baru menyelesaikan sekolah Di AMS Batavia Memutuskan mengikuti ujian masuk KMA Untuk membuktikan ucapan gurunya Ia diterima sebagai kadet dan lulus 2 tahun kemudian Sebagai perwira muda Dengan gelar Taruna Mahkota Perak Sebagai penghargaan Karena dinilai berprestasi di bidang teori Semasa menempuh pendidikan di KMA Rekan seangkatan Bonar adalah Abdul Haris Nasution dan Lex Kawilarang Menurut Nasution Di masa itu Bonar sudah membaca dan mendalami buku tentang perang Karya Calvon Klauswitz Pasukan Jepang Menginvasi Hindia Belanda Hingga menyerah tanpa syarat Pada 8 Maret 1942 Saat itu Bonar belum sempat ditugaskan di KNIL Atau Konin League Netherlands Indies Lager Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Bonar bergabung dengan PKR Tentara Keamanan Rakyat Ia ikut bergeril ya Bersama Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman Melawan Pasukan Belanda yang hendak merebut kembali Nusantara Selama perang tersebut Tepatnya tahun 1948 Hingga 1949 Ia menjabat sebagai wakil kepala staf angkatan perang Wakasap RI Di kedudukan ini Bonar mewakili TNI Dalam konferensi meja bundar Di Den Haag Ketika Jenderal Sudirman wafat Pada tahun 1950 Bonar yang baru berusia 29 tahun Diangkat sebagai kepala staf angkatan perang RI KSAP Dengan pangkat mayor Jenderal hingga tahun 1953 Selama masa jabatan Bonar Sebagai KSAP Pada 17 Oktober 1952 Terjadi gelombang demonstrasi Di Jakarta menuntut pembubaran parlemen Saat itu Muncul kabar Bahwa Kolonel Bambang Soepono Telah menemui Presiden Soekarno Untuk menyampaikan tekat para panglima divisi Meminta Abdul Haris Nasution Dicopot dari jabatan KSAD Yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Bonar Selaku KSAP Bersama Menteri Pertahanan Sultan Hameng Kubuwono IX Dan KSAD Kolonel Abdul Haris Nasution pun datang Pak Presiden Kami datang untuk konfirmasi Perihal kedatangan Kolonel Supono Serta tanggapan Bapak terhadap permintaannya Berita itu betul Dan memang benar Saya mempersilahkan mengganti KSAD Tapi Pak Keputusan ini merupakan kesalahan besar Sistem diangkatan bersenjata Akan terganggu Bila panglima divisi Bisa meminta kasat dicopot Jika demikian Di lain waktu Panglima divisi pun bisa dicopot Bila ada pengaduan bawahan Selama saya jadi kasat Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi Pada tahun 1953 Presiden Soekarno menghapus jabatan KSAP Di periode 1954 Sampai 1959 Bonar diangkat sebagai penasehat militer Di Departemen Pertahanan RI Bonar menyadari waktunya di militer Akan segera berakhir Selama nonaktif Ia menulis buku Dan mengajar di SSKAD Singkatan Sekolah Staff Dan Komando Angkatan Darat Sekarang Seskoat Dan Akademi Hukum Militer Atau AHM Baginya Cara tetap berperan di dunia militer Adalah membekali perwira-perwira Yang akan menjadi penerusnya Bonar Akhirnya resmi pensiun Dari dinas militer Pada 21 Juli 1959 Di usia 39 tahun Dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal Setelah melepas tugas-tugas militer Bonar terjun ke pelayanan gereja Dan aktif menyumbangkan Pemikiran-pemikirannya Tentang peranan gereja Di dalam masyarakat Di lingkungan kemasyarakatan Bonar menjabat sebagai ketua yayasan Universitas Kristen Indonesia Dan Yayasan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen IPPM Ia merupakan salah satu pencetus lembaga pendidikan ini Ketika di Indonesia Belum banyak yang memikirkannya Bonar percaya Bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin Yang menguasai ilmu manajemen Di dalam perusahaan Maupun di tengah masyarakat Pada tahun 1969 Bonar dianugerahi gelar Dr. Honoris Chausa Dari Universitas Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat Tahi Bonar Sima Tupang Meninggal pada tahun 1990 Dan dimakamkan di Tanah Makam Palawan Kalibata Pada tanggal 8 November 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Memberikan gelar Palawan Nasional Namanya diabadikan sebagai salah satu nama jalan besar Di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan Pada tanggal 19 Desember 2016 TB Sima Tupang kembali diabadikan Dalam uang logam rupiah baru Pecahan 500 perak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!